Beginilah situasi saat sejumlah warga di Bayat Taten, Jawa Tengah sedang berusaha membersihkan puing-puing bangunan pasca terjadinya kebakaran yang menimpa rumah seorang warga bernama Legiman, warga Tegal Asin, Wiro, Bayat Taten. Dengan perlengkapan seadanya, warga berkotong royong membersihkan sisa puing-puing bangunan. Pas semua di rumah gitu, terus tiba-tiba angin, apinya muncul gitu aja, jadi penyebabnya nggak tahu. Api dari mana itu? Apinya dari ujung sana. Dari atas. Atas bawahnya kayu, jadi cepat. Beliau-beliau Ibu Pati berkenan rawat kesini, jalan bakal untuk mencapai berhati, jika sekitar memberikan paku-pakuan, sementara itu, berdasar laporan tentang terjadinya kebakaran tersebut, pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD, Dinas Sosial P3AKB, dan Bupati Klaten Sri Mulyani langsung melakukan pendataan dan menyalurkan sejumlah bantuan, makanan, dan perlengkapan rumah tangga. Sebelumnya diketahui, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.00 siang hari tersebut, sempat menganguskan sebuah rumah kayu milik seorang warga. Api yang berkobar dan tertiup angin membuat api cepat merembet dan meludeskan sebagian bangunan rumah. Dugaan sementara petugas, diperkirakan api berasal dari konsleting arus listrik. Meski tak ada kurban jiwa dalam kebakaran ini, namun diperkirakan keurigian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Klaten, saya Full FND, INews melaporkan.